Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya walmasalin Wa ala alihi wa sahbihi Hajma'in Amma Ba'du Peserta kajian bahasa Al-Quran Bahasa Al-Quran Sekarang ambil Al-Quran lagi Kita setelah didil keteri ini Akan membaca surat An-Nabak Ambil Al-Quran Diambil pena Diambil buku catatan Supaya matang Safira Nawal Diambil pena Diambil buku catatan Kita Membaca surat An-Nabak Tapi mana yang belum diuraikan bahasanya Diuraikan itu makanya sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Sudah siap? Sudah Perhatikan Coba kita baca dulu Nah ini Coba ini dulu tertulis Coba yang tertulis ini Coba dites dulu Kemampuannya Coba kasih barisnya Safira dulu Silahkan Safira Mengasih baris ini Sambil Menuliskan boleh Sambil membaca Boleh Apa Bacaan barisnya ini Safira Persilahkan Tepat dari Pakai ilmu Pakai ilmu yang sudah diajarkan Ini dua kata benda Coba apa barisnya Safira Suratun Pak Sudah betul Suratun Terus satu lagi Suratun Pak Suratun Naba Naba'u Suratun Apa Naba'u Suratun Suratun Naba'u Naba'u Ya Coba Nawal Apa Nawal Bacaannya Nawal silahkan Suratun Naba'u Ya Jadi Dibaca ini Sudah betul keduanya Tapi harus kita mengerti Ini dibaca Suratun Jadi sambung Suratun Suratun Naba'a Apa bacaannya Naba'i Naba'u Atau Atau Naba'a Tadi Kedua-duanya Safira Sama Nawal Apa Safira Apa Nawal Suratun Naba'i Naba'a Naba'u Naba'u Tadi Tadi Safira Naba'u Nawal Apa tadi Naba'u Berarti Sudah lupa Pelajaran Ini kan Dua kata Dua kata Yang Diterangkan Menerangkan Naba'i Ini Mesti dibaca Suratun Naba'i Kenapa I Barisnya Ayo Ini sudah Sudah Idul Fitri Lupa Pelajaran Dua kata Sudah Belajar Kita Kenapa Dibaca Naba'i Ayo Karena Menjelaskan Suratun Iya Karena Menjelaskan Suratun Begitu Undang-undangnya Jadi Kalau Dua kata Benda Ini kan Dua kata Benda Nampak Maka Yang Menjelaskan Itu Namanya Mudha'fun Ila'i Mudha'f Itu Disandarkan Kepadanya Maka Dia Wajib Berbaris Bawah Itu Makanya Naba'i Ya Ya Sapira Mulai Diputar Kepalanya Supaya Kita Muslim Muslimah Paham Dengan Al-Quran Jadi Tidak Hanya Membaca Baca Begitu Nah Ini Pertanyaan Berikut Coba Sepira Lagi Kenapa Ini Dibaca Suratu Tidak Surati Ayo Kenapa Tidak yang betulnya memang surat. Ini mungkin agak mulai ragu-ragu. Coba Nawal, bisa mengerti Nawal? Halo? Yang berbaris depan itu jadi apa biasanya, Nawal? Wah, ini mogok nampaknya. Enggak dapat. Halo? Suara pun entah nyambung, entah enggak. Halo, Nawal? Iya, Ustaz. Kenapa bisa menjawabnya? Kenapa barisnya suratu? Karena pokok kalimat. Kalau ini pokok kalimat, mana sebutan? Nabai. Tapi menerangkan. Kedua-duanya ini, kalau pokok kalimat. Jadi belum jelas maksudnya yang menerangkan. Yang menerangkan itu dua kata benda dicatat. Itu makanya pakai catatan lagi. Dua kata benda diterangkan, menerangkan itu dalam arti satu. Memang dua kata dia, tapi artinya satu dan jabatannya pun nanti jadi satu ini. Nah, kalau Nawal mengatakan ini jadi pokok kalimat, mana sebutan? Nah, jadi ini belum dipelajari model begini, tapi sekarang diterangkan, diambil catatan ya, dicatat hari ini tanggal 23, diambil catatan, berarti ini kedua-duanya, kedua-duanya kata ini berfungsi jabatannya sebagai khabat atau sebagai predikat. Ini baru pelajarannya kalau begini. Kedua-duanya ini menjadi predikat atau menjadi sebutan sama itu atau menjadi khabar. Pertanyaan, mana muktadanya, mana pokok kalimat kalau ini sebutan? Ini kan nama surat ya. Kita mulai mengkaji, insyaAllah, jika umur ada, kamu pun bersedia, kita terus mengkajinya sampai tamat, sampai surat An-Nas. Kalau dulu nawal menghafal An-Naba atau teman-temannya lain, Naba, tapi tidak mengerti susunan, akhirnya dia hanyut, hilang. Jadi ini suratnya, surat Naba. Naba itu artinya berita. Naba itu makanya serumpun dengan Nabi. Kalau Nabi itu isim fa'il. Kamu Ustaz khawatir pelajaran itu tidak lengket di kepala. Maka dicatat. Jadi ini fungsinya adalah menjadi menjadi khabar atau menjadi predikat atau menjadi sebutan. Lalu mana pokok kalimatnya? Inilah pelajaran baru. Kalau begini nampak tulisan nanti, kalau begini tulisannya nanti suratu surat Naba'i berarti menjadi khabar atau menjadi predikat. Halo, Safira, Nawal, paham apa enggak? Paham. Lalu pertanyaannya, mana pokok kalimatnya? Itu makanya dibuat catatan hari ini tanggal 23 April. Ya, 23 April. Ya, mulai belajar, mulai surat Naba'i. Jadi sekarang nama surat. Jadi kalau begini berarti perhatikan ya Safira sama Nawal. Ini kita lihat dulu. Suratu ini laki-laki bentuk laki-laki atau bentuk perempuan? Perempuan. Apa tanda perempuannya? Berakhir ada tabulat. Kalau Naba'i ini laki-laki boleh saja. Ini kan artinya satu itu. Surat Naba'i surat tentang berita. Maksudnya berita yang hebat ini adalah kita nanti setelah hidup di dunia ini ada hidup di akhirat. Jadi supaya kamu sudah mengerti sekarang jangan sampai terpedaya hidup di dunia. Rajin-rajin hidup di dunia ini. mencari ilmu beramal soleh tapi nanti ada hidup di akhirat. Inilah berita yang besar itu. Sulit orang percaya hidup di akhirat yang percaya orang hidup yang sekarang di dunia. Kalau begini dia berarti ada pokok kalimannya. Ini laki-laki perempuan surah ini. Halo? Laki-laki perempuan Laki-laki perempuan Sapira nyambung atau enggak? Nggak. Harus jelas-jelas ya. Nanti kalau enggak ngerti Ustaz malas ngajar Ustaz. Capek-capek aja enggak pandai kalian. Nah kalau begini ini perempuan berarti ada disembunyikan di sini. Ya saya hapus dulu ya. Berarti ada tersembunyi di depannya Hazihi. Nah ini dia. Berarti begini dia tuh. Nah itu maka dicatat ya. berarti ada di depannya begini. Tadi kan yang tertulis ini yang ada. Seperti ini. Hazihi-nya enggak nampak. Jadi tersembunyilah di situ Hazihi. Nah coba siapa dapat apa alasan kenapa Ustadz katakan bahwa yang tersembunyi pokok kalimatnya Hazihi. Coba nawal. Apa kira-kira alasan? Sapira kok enggak bisa berputar kepala kencang ya? Kan sudah lama pelajaran ini. Ayo Sapira apa alasan kenapa yang disembunyikan itu Ustadz katakan adalah Hazihi sebagai pokok kalimatnya. Apa Sapira alasannya? iya tambah sedikit lagi karena ada kurangnya itu ya perempuan karena iya tui perempuan iya predicate itulah mulai sant yang berpikir itu karena predicate perempuan berarti yang disembunyikan Hazihi iya Nawal bergerak kepalanya jangan kumong saja yang kencang kepala ya kan sudah dipelajari yang lewat itu ya kalau dia predicate perempuan maka pokok kalimatnya ayo Nawal Hazihi enggak kalau predicate perempuan maka pokok kalimatnya perempuan iya gitu itu maksud maksud ustad jadi kencang kalian berpikir jadi walaupun tertulis suratun nabai ini fungsinya kedua-duanya menjadi predicate atau khabar atau sebutan berarti tersembunyi pokok kalimatnya adalah Hazihi itu makanya bisa dijawab coba bisa enggak menjawab kenapa tadi Sapira sudah menjawab kenapa baris suratu ini dipakai suratu tidak surata apa tadi Sapira karena suratu predicate perempuan iya karena dia menjadi predicate undang-undang predicate berbaris depan tapi kalau nabai karena menerangkan suratu dia wajib berbaris bawah dicatat supaya jangan lewat begitu saja jadi seolah-olah kalau di dalam Al-Quran sekarang melihat Al-Quran di dalam Al-Quran apa barisnya itu Nawal Sapira apa barisnya itu kan dikasih baris enggak coba lihat Quran ada nama suratnya dikasih baris halo enggak ada enggak ada kalau Al-Quran Mekah ada dikasih baris oleh oke jadi kalau ada baris suratun nabai berarti menjadi predicate berarti yang tersembunyi adalah hazihi andai kata nanti yang laki-laki misalnya kitabul hadisi berarti dia menjadi predicate juga maka pokok kalimatnya apa silahkan tersembunyi haza iya bagus ataupun tersembunyi zalika jadi ini pun boleh tilka tersembunyi ini ya jadi ini kajiannya kalau kamu hati-hati Sapira Nawal dan Najwa belum bergabung sudah sama kepintaran kamu dengan anak Win anak Win pun kadang-kadang enggak ngerti gini kalian kan sudah belajar baik sudah dicatat jadi catat dulu suratun nabai berarti pokok kalimatnya tersembunyi hazihi ya tapi ini bagi tapi lagi ini paham sampai disini tadi paham ustad sekarang pokok kalimatnya ini dulu mana pokok kalimat tersembunyi hazihi ya tersembunyi hazihi lalu sebutannya mana suratun nabai iya suratun nabai suratun nabai nabai itu berapa kata itu berapa kata suratun nabai dua dua sapira enggak kedengaran suaranya kalau dua kata kedua-duanya ini menjadi khabar atau predikat daripada hazihi terdiri diterangkan dan menerangkan itu kalau dibaca suratun tapi nah ini tapi tapi ya kalau dibaca nanti seperti ini kalau dibaca nanti surata kan di atas dia barisnya suratan nabai nabai tetap ke bawah karena dia menerangkan suratun nabai nah ini tetap ke bawah ini enggak boleh bertukar di abad nawal sapira kita belum belajar ayat lagi nama surat baru kalau dibaca suratun nabai kalau dibaca suratan nabai suratan nabai berarti jadi apa jabatannya suratan nabai nawal putar kepala seperti memutar di kumon itu maaf ulustad iya pintar 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 jadi yang tersembunyi apa nawal kira-kira sebentar sapira faham jangan melengah sapira kalau makul kemana barisnya tadi nawal nyebutkan bagus kalau makul kemana barisnya nawal ke atas iya ke atas sapira mana ini suara yang gak ada oh hilang timbul ini lihat sapira sudah surata barisnya jadi kata nawal ini menjadi makbul nah ini baru pelajarannya maka yang tersembunyi nawal bisa saya hapus di laustad hapus ini ya yang tersembunyi di sini nawal dibuat fi'il amar apa apa bacaannya ini nawal apa bacaannya mungkin tersembunyi sedikit ya ustad turun ke sikit ini sebenarnya payah memberi barisnya ini biar mundur sikit A ini barisnya nawal A gitu apa bacaan nawal ikra kan sudah mati tuh oh ikra sapira perhatikan kalau ikra bentuk apa itu fi'il amar iya fi'il amar kalau fi'il amar ini mana fa'ilnya fa'ilnya tersembunyi iya sapira bagus apa yang tersembunyi anta anta jadi kalau kalau dibaca nanti kalau dibaca nanti surata ya biar ustad buat sini ya kan dibaca surata seperti ini ya betul kalau dibaca surata seperti ini nabak suratan nabak nabai tetap nabai karena menarakan maka yang tersembunyi di sini adalah ikra bacalah angkau bacalah berarti itu yang tersembunyi di sini yang tersembunyi tersembunyi di situ jadi kalau nanti dibaca surat al-bakarti berarti yang disembunyikan ikra maka maf'ulnya surat suratan nabai tapi kalau dibaca surat nabai maka tersembunyi pokok kalimatnya adalah hazihi paham paham dicatat jadi membaca surat nabai boleh dibaca surat dengan catatan pokok kalimat tersembunyi hazihi karena dia perempuan kalau dibaca surata dia fungsinya menjadi makul bih menjadi objek yang tersembunyi di dalam dimukanya adalah ikra inilah pelajaran kita untuk hari ini insyaallah besok disambung dengan ammah yata sa'alu sudah dicatat sebentar ustad ya dicatat saja komentarnya tersendiri membaca nama surat boleh dibaca surat nabai dengan catatan pokok kalimat tersembunyi sesuai dengan predikatnya kalau predikatnya laki-laki maka tersembunyi kata penunjuknya laki-laki kalau perempuan tersembunyi perempuan kalau dibaca surat nabai berarti yang tersembunyi perintah baca piil-amar kalau piil-amar tentu ada fa'il berarti ikra piil-madinya korak sudah pandai membuat piil- piil- apa piil-madi piil-mudari master pun sudah yang sangat khawatir ustad adalah pelajaran yang sudah ustad berikan itu banyak yang hilang oleh karena itu perlu dicatat pakai catatan bahasanya redaksi bahasa mencatatnya tersendiri menurut kepandian kita inilah pelajaran kita untuk hari ini dan insyaallah kita akan mempelajari seluruh surat surat yang 37 surat juz amma dengan kajian bahasanya dipelajari semuanya jadi karena sudah ada modal tidak akan buyar karena sudah ada pokok pokok-pokok pelajaran dulu ustad sangat senang apabila kamu semua yang berempat ini sudah mengerti susunan bahasa Al-Quran sangat gembira karena inilah bekal hidup sampai ke akhirat paham karena Nabi Muhammad kekuatannya adalah seluruh ayat Al-Quran yang diberikan Allah mari berdoa Allahumma apa lagi sudah lupa doa Allahumma takihna pidin wa'alimna hikmah wa'alimna logat al-Arabi wa'alimna logat al-Quran subhanat Allahumma wa'alimna wa'alimna ashabu Allah ilaha ilaha anta astagfirullah wa'atubu ilaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz ya selamat selamat wabarakatuh